Tim penjinak bahan peledak dari Primo Polda Sosel tiba di Mapolres, Palopo pada Kamis 24 Agustus 2023 sore. Tim tersebut membuka kopor warna pink yang diduga berisi bom yang ditemukan di jalan Oputo Sapaila, Kota Palopo pada Kamis pagi. Selanjutnya, kopor tersebut dievakuasi ke Mapolres, Palopo. Saat tiba di Mapolres, Palopo, tas tersebut disimpan di halaman Mapolres. Kopor tersebut kemudian dibuka tim jihanda, setelah dibuka ternyata kosong alias som. Kapolres Palopo, AKBP Syapi Inap Sikin yang menyaksikan detik-detik kopor tersebut dibuka sempat tersenyum setelah menyaksikan kopor tersebut som. Namun demikian, AKBP Syapi Inap Sikin mengaku lega lantaran tidak ditemukan bom atau benda-benda berbahaya di dalam kopor. Perwira 2 melatih di produk ini menyebut pihaknya memanggil tim jihandat dari Primo Polda Sosel guna membuka kopor tersebut lantaran dicurigai berisi bahan berbahaya, terutama bom. Namun setelah dibuka, hasilnya kosong atau tidak ada isinya. Dia pun meminta kepada masyarakat untuk melaporkan kepada petugas jika melihat atau menemukan benda atau barang mencurigakan. Polisi bersama pihak TNI akan merespon segala bentuk laporan masyarakat sebagai bentuk kuas pada dan antisipasi segala bentuk ancaman kamtip mas. Fitri, pemilik kopor itu menyaksikan proses tim jihandat pembuka kopor tersebut. Gadis berparas cantik ini meyakini jika kopor miliknya tak ada isinya. Kopor tersebut diakui Fitri dibuang dalam kondisi kosong dan terbuka. Dia mencurigai ada orang yang memindahkan kopor tersebut dari tempat sampah ke pinggir jalan. Haswan Hasanuddin mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.